Intro Objek wisata Banyu Habang yang terletak di desa Sanggu, Kecematan Dusun Selatan, Kabupaten Baratul Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah saat liburan dan hari besar tentunya menjadi salah satu sasaran ribuan wisatawan yang ingin bersantai bersama keluarga. Wisata Banyu Habang adalah tempat pemandian alam dengan ciri khasnya air yang berwarna merah. Lokal wisata ini tidak hanya mengandalkan sungai sebagai objek wisatanya dengan air yang berwarna merah. Dalam bahasa banjar, Banyu Habang berarti air merah dan dihiasi 500 lebih spesies anggrek yang menjadi salah satu daya tarik para wisatawan. Hampir sama dengan tempat pemandian Rawen, objek wisata ini sangat cocok untuk Anda yang ingin berwisata renang dengan pemandangan alam. Terdapat juga kebun pelestarian anggrek khas Barito Selatan. Dengan adanya tempat pemandian ini akan menambah variasi wisata di desa Sanggu, sehingga desa Sanggu terkenal dengan sebutan desa wisata. Menurut Teriyati, pengelola sekaligus owner wisata Banyu Habang di lokasi wisata miliknya menawarkan beberapa hiburan yang bisa menjadi alternatif warga untuk mendapatkan hiburan saat libur panjang pasca Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Selain menyajikan panggung hiburan musik elektun dengan mendatangkan salah satu artis kebanggaan warga Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, Haji Laili Mansur yang disukai para wanita dan sejumlah artis lokal untuk menghibur pengunjung hingga hari ke-6 Lebaran. Dari pantauan Jurnal TV, banyak wisatawan yang datang untuk berlibur wisata ke Banyu Habang. Tidak hanya dari masyarakat lokal saja, namun ada yang datang dari beberapa kabupaten dan provinsi tetangga, hingga wisatawan manca negara. Terima kasih dari tim media yang sudah artinya mengaktifasi kepada kami, artinya baru pertama kali ini karena kita dilihat di media maupun di WA dari teman-teman, kayaknya wisata tanah Banyu Habang ini memang artinya separitas sekali Pak. Dan terkait lagi kami baru pertama kali ini juga artinya berkunjung ke sini, Alhamdulillah suasananya lebih bagus dan artinya menikmati suasana liburan di menyelam Hari Raya Idul Fitri 43 Hijriah ini. Dan kami seorang sekeluarga, banyak-banyak terima kasih atas artinya antifasi dari tanam wisata Banyu Habang ini terkait dengan hiburan maupun artinya dari semacam pemandian dari masyarakat, juga banyak berkunjung artinya di tempat ini Pak. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, salah hilang mohon maaf, kalau tidak lupa pula kami ucapkan mohon maaf lahir bati atas segalanya antifasi dari tanam wisata Banyu Habang. Terima kasih. Kalau seki pelayanannya, Alhamdulillah baik Pak. Ternyata artinya kami sudah menikmati suasana liburan ini memang sangat berbahagia artinya suasana ini. Terima kasih Pak Gadis. Saya itu dari awal membuat wisata ini karena saya melihat potensi sebenarnya wisata alam di daerah Desa Sangguh, mengingat Desa Sangguh merupakan desa wisata, dan saya melihat potensi alamnya sangat bagus dan alami seperti itu. Dan saya punya inspirasi bagaimana kita ini kaya dengan anggrek-anggrek khasnya Kalimantan, yang khususnya di daerah wilayah Desa Sangguh ini hampir ribuan spesies anggrek, dan itu perlu kami selamatkan untuk budidaya anggreknya, supaya kita karena hutan kita semakin tahunnya semakin berkurang, karena mungkin ada penebangan atau perkebunan seperti itu, maka kita selamatkan anggrek-anggrek dari hutan itu, kita buat seperti aslinya di hutan di sini, dan ini merupakan juga daya tarik wisata alam di sini, sehingga ketika pengunjung datang bukan hanya menikmati alam yang romantis, sejuk seperti itu, jadi juga menikmati romantisnya anggrek-anggrek khas Kalimantan. Yang setahu Ibu, di tiap-tiap hari besar itu Ibu, dari mana setiap? Oh, setiap-tiap hari besar itu dari mana-mana, dari Kalsel, dari Kaltim, dari Muara Tewe, dan dari Kota Pelangkaraya, bahkan dulu sering wisatawan luar negeri seperti itu, pernah dari sini ke sini, Swiss, dan Belanda datang. Ada berapa kekonggaraan berikutnya? Yang sempat kami tulis itu sekitar lima ratusan lebih, banyak yang masih belum dinamakan anggreknya, belum didata seperti itu. Tulis apa yang menunjuk dari tempat wisata ini? Yang menunjuknya, ya di samping wisata alamnya, yang anggrek khasnya kita Kalimantan Tengah seperti itu. Yang menunjuk apa ini? Ya, airnya warna merah, itu kan juga termasuk khas. dibanding mungkin tempat lain itu, ada yang warna yang kurang merah, seperti di sini khasnya merah. Makanya, level Banyu Habang. Di Banyu Habang itu kalau bahasa orang Kalimantan, itu air merah seperti itu. Itu semua harapannya dengan pemerintah daerah? Ya, saya harap sebenarnya, baru sudah enam tahun ini, saya awalnya perintis membangun wisata di sini, sehingga wisata-wisata yang lain juga mengikuti. Saya berharap pemerintah juga memandang, membantu kami dalam hal ini, mungkin untuk budidaya anggrek, untuk kami membangun budidaya, dan membangun fasilitas yang ada, supaya lebih lagi untuk memberikan kenikmatan bagi wisata-wisata datang ke sini, terlebih wisata lokal seperti itu. Dengan Ibu Teriyati, saya pengelola honor wisata di sini. Dari Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Arimampas Haji Laili mengabarkan. Terima kasih.